Rambut Nenek Pilihannya juga jempolan Apalagi dengan beragam rasa kayak gini Ada original, frambozen, durian, melon, bubblegum, sampai coklat Sebelum menikmati manisnya si rambut nenek kekinian Lihat dulu nih proses pembuatannya Pertama siapkan dulu bahan-bahannya Ada gula pasir, tepung terigu, pewarna makanan, penambah rasa, dan juga minyak goreng Proses pertama kita goreng tepungnya dulu Langsung diaduk ya fams, biar tercampur rata Proses mengaduk adonan ini dilakukan non-stop Selama 30 menit dengan menggunakan api besar Kalau sudah lama diaduk Nantinya adonan akan berubah jadi mengental dan kecoklatan Jadi mirip selai kacang ya fams Next ke tahap yang kedua fams Kali ini giliran karamel gulanya yang bakal dibikin Dimulai dengan memanaskan air di atas wajan yang telah disiapkan Kalau sudah panas airnya, langsung aja masukin gula pasirnya Cukup 1 kg aja ya Kalau proses yang satu ini justru gak perlu diaduk Cukup didiamkan aja sampai akhirnya surut dengan sendirinya Nantinya akan keluar buih-buih panas kayak gini Semakin menyusut airnya, maka akan berubah juga warna gulanya jadi kecoklatan Ini dia yang namanya karamel Semua adonan selesai dimasak Saatnya mengolah adonan jadi rambut nenek fams Prosesnya diawali dengan melipat-lipat adonan karamel Lalu ditarik berulang kali Tujuannya untuk memastikan lagi Pewarnaan pada adonan karamelnya benar-benar merata Next, tahap yang paling ditunggu-tunggu Campurkan adonan karamel dengan adonan tepung coklatnya Lalu lingkarkan adonannya ke batang kayu Mulai deh, adonannya ditarik-tarik biar makin panjang Proses ini berlangsung terus-menerus sampai berubah bentuk jadi rambut nenek Benar-benar butuh tenaga ekstra buat narik adonannya ya Total ada hampir 3 kg berat adonannya fams Makin lama ditarik, makin keliatan helai demi helai rambut neneknya Kalau rambut nenek sudah terputus, artinya rambut neneknya sudah jadi fams Ini dia yang bedain snack rambut nenek zaman now fams Keberadaan simping sudah tergantikan dengan snack beras coklat Semua proses produksinya sudah selesai Saatnya kita sikat fams Cukup dibuka dulu segel kemasannya Lalu buka kemasan plastiknya Tuang deh ke atas piring Rasanya tetap manis seperti versi aslinya fams Terima kasih telah menonton